Pemirsa angka stunting di kota Cimahi yang masih relatif tinggi perlu jadi perhatian serius bagi semua pihak untuk menanggul yang ginya. Bukan hanya masalah pemenuhan gizi, namun kualitas sanitasi lingkungan juga harus diperhatikan. Maka dari itu di tengah pandemi ini, Pemkot Cimahi gencar mensosialisasikan gerakan pencegahan stunting, termasuk penerapan adaptasi kebiasaan baru. Demikian diungkapkan Wali Kota Cimahi, Ajai Muhammad Priyatna, usai membuka acara sosialisasi pencegahan dan penanggulangan stunting, serta adaptasi kebiasaan baru atau AKB tingkat Kelurahan Baros yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Baros Jumat Siang. Menurut Ajai, angka kasus stunting di Cimahi masih cukup tinggi, mencapai 9,23 persen. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis pada seribu hari pertama kehidupan, yaitu sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Akibatnya anak bertubuh lebih pendek dan tidak sesuai pertumbuhan rata-rata anak sebayanya. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemkot Cimahi menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat berkenaan dengan pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Kegiatan pun dihadiri oleh para kader dan perwakilan warga yang ada di Kelurahan Baros, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Ajai menambahkan stunting juga diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang tidak cukup baik, khususnya dalam hal sanitasi. Atas dasar itu, ia meminta agar para camat dan lurah untuk terus berkoordinasi dengan para RW untuk mendata kondisi sanitasi yang belum baik di lingkungannya masing-masing. Maka dari itu pihaknya dalam kesempatan tersebut sekaligus secara simbolis memberikan bantuan berupa alat atau tempat cuci tangan yang sudah dimodifikasi untuk disebar di setiap RW agar warga senantiasa menjaga kebersihan dan menerapkan AKB yakni protokol kesehatan selama menjalankan aktivitas di luar rumah. Bagaimana mengetahui, melaksanakan yang namanya AKB atau adaptasi kebiasaan baru dan mengenai stunting juga. Tadi dalam sambutan saya bahwa stunting di Cimahi ini masih cukup tinggi, 9,23 persen secara kota dan hal itu yang harus kita fokuskan untuk bagaimana terus menekan angka stunting di bawah garis yang normal di bawah 5 persen. Karena di Cimahi ini salah satu penyebab stunting adalah lingkungan yang masih tidak begitu sehat. Itu juga salah satu titik fokus kita, bagaimana setiap rumah itu harus punya safety tank yang baik. Tapi memang kendala di Cimahi pada umumnya dan juga memang khususnya di Keluran Baru juga masalah lahan. Ya tadi kita ngajak supaya masyarakat berinovasi lah. Misalnya jalan, kita buka bawahnya untuk safety tank komunal, kita tutup lagi dan berpuluh sebagai jalan. Karena ya itu tadi bahwa salah satu tantangan kita untuk masalah safety tank yang baik, khususnya di Keluran Baru adalah lahan. Tapi insya Allah, kita akan terus mengedukasi masyarakat, mengejak masyarakat supaya penyebab stuntingnya kita pelajari, kita tahu dan kita laksana supaya terus ditekan angka stunting. Dan tadi mengenai AKB juga, karena memang hari ini trennya di semua kota naik terus termasuk Cimahi. Dan untuk itu, karena kita masuk dunia baru, dunia yang sering kita kenal, dunia adaptasi kebijakan baru, saya juga sarankan supaya lebih mengenal AKB, lebih tahu dan menjalankan bagaimana mencuci tangan, bagaimana memakai masker, bagaimana menyusir kerumunan, dan meningkatkan imun tubuh. Dan selain juga hari ini kita mengajak masyarakat untuk mengatuhi AKB, menjalankan AKB, kita juga hari ini kita sediakan perasaranannya untuk melaksanaan AKB itu. Kita kasih sekarang tempat cuci tangan dan tempat sampah. Yang mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan dan masyarakat semakin sadar akan yang namanya AKB tadi. Empat M, mencuci tangan, memakai masker, menyukur kerumunan, dan meningkatkan imun tubuh kita supaya sehat. Ajaipun meminta fungsi posyandu dapat lebih dioptimalkan dalam rangka memantau pertumbuhan balita di kota Cimahi selama masa AKB. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV